Intro Yo, halo next generation Berjumpa lagi bersama saya di channel anime review Bagi yang belum subscribe, monggo di subscribe Dan jangan lupa klik icon loncengnya juga Agar di setiap ada video baru Teman-teman akan mendapatkan notification Setelah menunggu sekian lama Akhirnya penjara Udon sudah ditaklukkan oleh para pemberontak Kehadiran Luffy disana memang sempat menjadi gunjingan bagi para tahanan Namun dengan sikap kepemimpinan dan perkataan ajaibnya Membuat semangat pemberontak pulih kembali Well, langsung saja mari kita bahas poin-poin menarik lainnya Yang ada dalam One Piece 949 Pertunjukan di Penjara Udon Pada chapter sebelumnya Kita dikejutkan dengan senjata mematikan ciptaan Queen Sekarang senjata tersebut telah sepenuhnya digunakan oleh Daifugo Untuk menghentikan para tahanan Ia tak peduli dengan siapapun yang akan tertembak Karena menurutnya Siapapun itu maka yang lainnya pun akan terkena efeknya Ini sih cukup mengkhawatirkan Bahkan seorang Luffy pun sempat mengomentarinya Seperti yang sudah diketahui Efek gila dari peluru ciptaan Queen sangat membahayakan Bukan hanya untuk korban saja Melainkan orang-orang yang ada di sekitar korban Dengan sekali sentuh saja Maka gejalanya akan menular Nah, sebelum keadaannya semakin kacau Luffy bersama kelompoknya mulai mengambil inisiatif untuk menghajar para prajurit Kaido Satu persatu dari mereka mempertunjukkan kekuatannya untuk menghalau para musuh Semua yang mereka lakukan tentu tak hanya untuk mempertahankan diri saja Namun dibalik aksi tersebut Ada sebuah misi untuk menunjukkan keseriusan mereka dalam melawan Kaido Seperti yang telah dikatakan oleh Kakehyo Sebelum mereka bergerak ke Onigashima Luffy terlebih dahulu harus meyakinkan para pemberontak Agar semangatnya pulih kembali Harusnya sih kedatangan mereka yang beberapa diantaranya adalah mantan pengikut Oden Dapat menggetarkan hati pemberontak Namun, yang terjadi mereka malah menyalahkan kehadiran Luffy Yang dianggapnya sebagai orang luar Bagi para tahanan, keberadaan Kaido dan pasukannya sudah menciptakan mimpi buruk Mereka tak mampu untuk melawan dengan cara apapun Menjatuhkan Orochi dari singgah sananya merupakan tindakan yang bodoh Karena mau bagaimanapun ada nama Kaido dibalik bayang-bayang Orochi Itulah kenapa mereka sudah tak tahu harus berbuat apa lagi Kehidupan di penjara Udon bagi mereka sudah cukup Bahkan banyak diantara mereka terlihat pasrah Harus mengikuti dan mengerjakan semua perintah apa saja Hanya untuk secuil Dango Asalkan mereka dapat menghirup udara Maka sudah cukup Pemikiran semacam itulah yang membuat api semangat dan tekad para pemberontak mulai padam Apalagi setelah menyaksikan sendiri dan mengalami sendiri dampak dari senjata mematikan ciptaan Queen Boleh dibilang, setelah peristiwa ini kondisi psikologis mereka sudah sepenuhnya hancur Tentu hal ini membuat Luffy muak dan merasa marah Sang kapten pun akhirnya mulai menyadarkan mereka dengan cara yang cukup ekstrim Dia memberanikan diri menyentuh orang-orang yang sudah terjangkit penyakit virus zombie atau mumi Ya, itulah nama penyakit yang dihasilkan akibat gejala dari peluru kegembiraan Tentu dong tindakan Luffy mendapat komentar dari rekan-rekannya Tapi itulah Luffy Dengan kenekatannya, ia tak takut untuk menerima hal yang sama dengan para pemberontak Baginya gejala tersebut sama sekali tidak ada pengaruhnya Ya, mungkin sekilas Luffy dapat menahan gejala itu Namun saya kira waktunya tak akan lama Setidaknya ia mampu menahan sampai sudah berhasil meyakinkan para pemberontak Well, ini merupakan kesekian kalinya Luffy menerima sebuah racun mematikan Saya sih percaya tubuh Luffy masih memiliki imun untuk mempertahankan efek buruk dari segala racun Maupun virus yang masuk ke dalam tubuhnya So, saya kira akan ada campur tangan super untuk menangani gejala tersebut Saya sih berharap ke depannya Oda memberikan peran yang epic bagi sang dokter Ya, setidaknya mampu memberikan obat penawar bagi para korban yang terkena virus mumi Apa yang akan dilakukan oleh Kit? Seperti yang kita tahu, Kit akhirnya terbebas dari permainan gila Queen Namun kondisinya saat ini mungkin tidak dalam keadaan baik-baik saja Antara marah dan sedih, mungkin itulah kata yang cocok untuk menggambarkan perasaannya saat ini Ia marah sekaligus sedih melihat rekannya mengalami hal yang buruk Kalau hanya sekedar terlukasi, mungkin biasa saja Namun yang dialami killer saat ini sudah sangat memprihatinkan Nah, setelah terlepas, mereka berdua menyaksikan pertunjukan yang dilakukan Luffy dan yang lain Saat itu Raizo sempat melemparkan beberapa kunci Yang kemungkinan ada kunci yang dapat membuka borgol salah satu di antara mereka Well, bagi Raizo, Kit dan killer Ia anggap sebagai teman dari Luffy Namun kenyataannya tak seperti itu Nah, apakah pernyataan Raizo ini mampu diterima oleh Kit Dan kemudian ia pun menerima pertolongan Raizo dengan kunci borgolnya? Kira-kira tindakan apa yang harus dilakukan oleh Kit? Jadi bagaimana menurut teman-teman sendiri? Saya kira inilah momen yang mungkin paling dibenci oleh Kit Karena kita tahu, ia terkenal akan keegoisannya Dan jangan lupa, Kit adalah seorang bajak laut yang bengis Bahkan reputasinya jauh lebih buruk dari Luffy saat pertama kali diperkenalkan di Sabodi Tentu menerima pertolongan dari orang lain mungkin merupakan tindakan haram baginya Dari ekspresi yang diperlihatkan dalam One Piece 949 ini Kit sepertinya masih merasa bingung Mungkin dalam hatinya berkata Apakah saya perlu ikut bertarung dengan mereka? Ataupun sebaliknya? Ya, karena sedari awal ia memang sudah berlomba dengan Luffy Untuk mengalahkan seorang Kaido So, saya kira peristiwa ini akan menjadi titik terang kemana arah sikap Kit yang akan datang Kita tahu bahwa Supernova yang tergabung dalam generasi terburuk Mempunyai harga diri yang tinggi Salah satu yang paling egois diantara mereka adalah Kit Nah, dalam kasus Wano ini Mungkin akan lebih baik jika Kit bergerak bukan atas berdasarkan kepentingan egonya semata Karena lawan yang dihadapinya saat ini levelnya sudah jauh berbeda Bahkan ia dan aliansinya pun dulu pernah merasakan akibatnya Jadi kemungkinan besar ia akan mengambil sikap yang sama dengan BG Dimana dalam pertarungan besar di negeri para samurai ini Sekali lagi akan terbentuk aliansi Supernova yang baru antara Kit dan Luffy Mau bagaimanapun juga Jika ia tetap nekat untuk bergerak sendiri Maka hasil buruk akan menantinya di depan Apalagi saat ini kelompoknya tidak dalam keadaan utuh Well, semoga saja di chapter berikutnya Kit dapat menjangkau kunci yang ditawarkan Raizo Dan mulai ikut bergabung dalam pertarungan Memang sangat memperhatinkan melihat kondisi para tahanan pemberontak Mereka yang terinfeksi virus perlahan-lahan mulai mengering Dan seakan-akan menjadi seorang mumi yang dianggap sebagai senjata manusia berjalan Melihat kondisi seperti ini Tentu Luffy tak akan diam saja Seperti yang sudah saya singgung sebelumnya Bahwa Luffy kemudian memberanikan diri Untuk menyentuh mereka dan merasakan sendiri gejalanya Bagi sebagian orang yang menyaksikannya disana Mungkin mereka akan menganggap Luffy bodoh Namun memang begitulah kenyataannya Dengan kebodohannya Luffy mampu menggetarkan hati mereka Meskipun sudah merasakan infeksinya Luffy masih tetap memperlihatkan semangatnya Ia pun kemudian mampu meledakan Old Might dari dalam Wah apakah ini menjadi musuh pertama Luffy yang dimatikan olehnya Sebutir peluru kegembiraan sudah membuat gejala yang mengerikan Dan peluru yang meledak di dalam tubuh Old Might Kekuatannya 200 kali lipat dari peluru biasanya Saya kira untuk ukuran sebegitu dasyatnya Mungkin sekelas headliner pun tak akan mampu menahannya Ya semoga saja kita nanti dapat konfirmasi jelasnya Apakah Old Might mati atau tidak Namun jika menurut saya Harusnya sih dia sudah tewas Memang saya kira inilah yang harus dilakukan oleh Luffy dan yang lain Mereka tak harus berbelas kasihan pada musuh yang sudah menghancurkan sebuah negeri Dan banyak membuat kehancuran besar Mungkin ini bisa dijadikan bukti bahwa kelompok aliansi memang sangat serius untuk mengambil alih kekuasaan dari Kaido dan Orochi So bagaimana pandangan teman-teman terkait meledaknya Old Might? Baiklah kita lanjut ke pembahasan tentang kekuatan mengerikan dari seorang monkey di Luffy Buah Iblis dan Haki Salah satunya memang menjadi sebuah keharusan bagi para bajak laut yang sedang berlayar di Grand Line Dengan salah satu kekuatan tersebut Paling tidak mereka dibekali sebuah kemampuan untuk menyerang dan mempertahankan diri Monkey di Luffy sebagai seorang kapten bajak laut Sudah dibekali kedua kemampuan tersebut Bahkan salah satunya adalah Haki Raja atau Housoku Haki Yang tak sembarangan orang dapat memilikinya Nah ada satu lagi kekuatan mengerikan yang pernah disinggung oleh Mihawk dulu Ya kekuatan tersebut kekuatan untuk meyakinkan atau membuat orang menaruh keyakinan terhadapnya Inilah kekuatan yang sedang diperlihatkan Luffy kepada orang-orang yang menyaksikannya di penjara Udon Dengan pernyataan yang penuh dengan arti Ia mengatakan kedatangan mereka ke Wano adalah untuk mengalahkan Kaido Luffy pun kemudian mempertegas maksud dan tujuannya itu kepada para tahanan pemberontak Karena baginya akan sangat aneh untuk melawan rekan sendiri Dalam hal ini adalah para pemberontak Maka dari itu ia sekali lagi menyuruh para pemberontak untuk memutuskannya sendiri Mau ikut ke dalam kelompok yang mana agar semuanya terasa jelas Nah pernyataan tersebutlah yang kemudian membuat api semangat dan tekad pemberontak mulai menyala kembali Kakehyo pun kemudian tak ragu untuk memuji apa yang telah Luffy lakukan Ya sekali lagi akhirnya kita diperlihatkan peristiwa yang sangat menyentuh hati Paling tidak itulah yang saya rasakan ketika membacanya Ini adalah sebuah kekuatan yang saya kira sangat jarang dimiliki oleh tokoh-tokoh lainnya dalam One Piece So bagaimana menurut teman-teman menanggapi tindakan Luffy tersebut? Udon ditaklukkan Lalu bagaimana selanjutnya? Seperti yang sudah dijelaskan dalam panel akhir One Piece 949 Bahwa Udon akhirnya sudah ditahlukan Ini artinya sebagian misi perekrutan pemberontak telah selesai Mereka tinggal merekrut para pemberontak yang ada di Ibu Kota Bunga 8 hari sebelum pertempuran akhir di Onigashima Sampai saat ini situasinya berhasil dikendalikan oleh kelompok aliansi Namun begitu akan sangat rugi jika kondisi Luffy belum pulih sepenuhnya Ya infeksi virus yang diterima Luffy paling tidak akan mempengaruhi kondisi dari Kapten Jadi saya kira sebelum melangkah lebih lanjut Kelompok yang saat ini berada di Udon harus memulihkan kondisinya terlebih dahulu Peran Cooper disini akan sangat krusial Ekspektasi tinggi dari para fans tentu akan tinggi Karena paling tidak ia harus bisa menciptakan obat penawar Nah inilah yang kemudian bisa menjadi tahap pulling down bagi kelompok Udon Karena apabila mereka masih tetap nekat untuk bergerak Maka hanya akan menimbulkan masalah Bagaimanapun juga pengambil alihan Udon sudah tercapai dan tanpa diketahui oleh pihak musuh Momentum ini tentu dapat dijadikan sebuah pelajaran bagi aliansi Untuk mengatur rencana yang lebih matang lagi sebelum bergerak ke Onigashima Well saya kira itulah pembahasan singkat One Piece 949 Seperti biasa jika ada kesalahan mohon dikoreksi Dan apabila teman-teman ingin menambahkan Silahkan tuangkan opininya di kolom komentar Mari berdiskusi Cheers Cheers